Oke Masih Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masih bisa ngonten lagi Ini kedatangan sebuah power guys Jadi untuk power ini Dia Ceritanya itu diantar Karena gagal ngerakit Ini barangnya kayak gini Ini dari perakit yang lama Katanya gagal rakit Ya bukan perakit lama sebenarnya Pemiliknya itu ngerakit sendiri Jadi Saya penasaran untuk Di bagian dalamnya seperti apa Untuk baut sudah saya lepas Untuk di Bagian kanan kiri Kita langsung buka saja Untuk mempercepat videonya Wow Ternyata Dalamnya seperti ini Oke Ini apa ini Ini Jalur final ya Jalur final yang Super instan Ya mungkin Karena ini sudah dicopot Sudah dipasang Sudah dicopot Sudah dipasang gitu lah Jadi yang lama itu Yang pemiliknya Bilang saya sudah Menyerah mas Untuk ngerakit power Karena Gagal-gagal Dan Meledos-meledos Masih Ini makanya Di antar ini Ini kayaknya Sudah tidak Dibaut Ini karena Sudah dilepas Coba kita Angkat saja Untuk di bagian Pendingin Atau transistor Final Kita lihat dulu Untuk kitnya Menggunakan Apa itu 504 ya lor Seperti ini Ini 504 Untuk kitnya Sudah dipasang Seperti ini Kalau untuk Pemasangannya Sebenarnya Sudah bagus Untuk pemasangan Driver Sudah bagus Sudah dibaut Dan ini Ada Satu channel Ini dia Bermaksud Untuk dipasang Satu channel Yaitu 4 set Ini Satu Dua Tiga Empat Nah Jadi Satu channel Bermaksud Dipasang Empat Set Oh ini ada Ini sisanya Disini Nah ini Mungkin karena Dilepas Ya Dilepas Dipasang Ya Karena Apa Mungkin problem Atau Seperti mana Seperti itu Ini juga Ada yang pecah Ini Ada yang pecah Untuk transistor Finalnya Nah ini Untuk pengalaman Dulur Untuk para Pemula Ini bisa Dijadikan Pelajaran Ya Namanya Belajar Yang tidak masalah Tapi Ya Harus Dengan Teliti lagi Kalau mau belajar Untuk merakit Sebuah power Ini masih ada Ini Dikaret Karetin Ini lor Mungkin agar Tidak terpencar Seperti itu Untuk Di Sebelah Sini Elko Memakai 80V Sudah Sudah Cukup Tapi Tegangannya Kok Harusnya Bisa Pakai 56 Tapi Tidak 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 Taruh Tidak Tidak Kalau merakit Power Kalau Salah Perhitungan Saja Tidak Bisa Berbahaya Kit Tidak Sudah Tidak Sama Menggunakan 504 Seperti Ini Nanti Kita Cek Apakah Kit Tidak Ikut Terbakar Yang disini kita lihat Ada tanda-tanda hangus tidak ya Nah disini Ada tidak tanda-tanda hangus Oh ini ada satu ya Ini kalau kasap matanya Ada kalau yang ini Ya nanti kita pokoknya Cek semua ya Oke Kalau untuk PC BLK nya Keren lor Ini juga apa ini untuk Kit driver Ini kit driver spek sama Ya beda warna 504 juga ya Berarti 4 channel itu dia menggunakan Full 504 ini juga sama Oke 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 Ini dari trafo tegangannya 56 dan 47 Oke Ini barang-barang Seperti ini ya lumayan ya harganya Tapi kalau sampai gagal Gagal perakitan nih elko juga bagus Sampai gagal perakitan Ya Apa ya Bahasa jawanya itu Iman-iman ya Ini dari pemasangan elko pun Kita cek Apakah ada yang kendor Atau seperti apa Oke Sepertinya aman ya Tapi tetap kita cek untuk dibalik Ini juga ada Supply untuk Kipas mungkin ya Untuk power supply tambahan Disini Untuk Dari AC ini Sebenarnya bisa Untuk kipas ini Kita tinggal pasang dioda Dan elko saja Tapi ya Mungkin karena cari simple nya Saja ya lor Oke kita coba Untuk lihat Di panel belakang Untuk pemasangannya Seperti apa Untuk pemasangannya Seperti ini ya lor Jadi Disini Udah dirombak-rombak Udah diburbur Atau dikasih plat ini Ini untuk Out nya Ini 4 speaker Tapi Out nya 8 Jadi Untuk pengalaman Buat pemula Ketika kita Merakit sebuah Power Itu memang Benar-benar Harus dihitung ya lor Untuk Tegangannya Untuk cara Pemasangannya Jadinya Tidak menyebabkan Kefatalan Ya Jadi Barang-barang yang kita Beli ini kan Tidak murah juga ya Jadi Seharusnya Kita juga bisa Lebih memaksimalkan Barang yang kita Beli Karena Namanya juga Perakitan itu Bermain dengan Tegangan Juga bermain Dengan Setrum ya Jadi Salah Perhitungan sedikit Atau meleset sedikit Barang bisa Hancur Tapi Tidak apa-apa lor Semua itu Butuh proses Dan pengalaman Ya Seperti ini Ya ini Salah satu contoh aja ya Untuk Pemasangan transistor final Itu tidak perlu Menggunakan FUS Seperti ini Karena Dari tegangan CT Itu biasanya Ampernya naik turun Kalau Amper naik turun FUSnya Tidak mampu Dia bisa Mudah putus Makanya Dari Perakitan-perakitan Para senior kita itu Sudah memikirkan juga Dari kinerja FUS ini Ternyata Kurang efisien ya Nah Jadi Kalau menurut saya Tidak usah dipasang Ini malah justru Mengganggu Dari Kinerja Tegangan Yang akan masuk Menupply Driver ini Jadi Itu lor Ada sedikit pengalaman Dan Berbagi sharing ya Oke Ini Jadi Untuk Pelajarannya Yaitu Sebuah Power itu Memang Harus benar-benar Kita perhatikan Dari segi Komponen Hitungan Itu harus benar-benar Pas Kalau tidak pas Ya Kasusnya seperti ini Jadi Dari Trafo pun Juga Harganya Kan sudah Tahu sendiri ya Lur Oke Cukup segitu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi